Anda belum berhasil sinkronisasi pengelolaan kinerja PMM dan i-kinerja BKN? Saksikan video ini dijamin berhasil 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara sinkronisasi aplikasi pengelolaan kinerja PMM dan i-kinerja BKN. Saya masuk dulu di akun kepala sekolah. Bila kita mati itu ada tiga status yang ditunjukkan dengan warna ada yang berwarna hijau, biru, dan merah. Hijau itu artinya sudah ada RHK atau SKP yang sudah disetujui. Nah, kalau yang merah itu belum ada RHK atau belum ada SKP ya. Nah, kalau draft ini sudah ada SKP tetapi belum disetujui. Belum disetujui itu berarti bisa jadi juga RHK-nya itu masih kosong ya. Jadi RHK itu apa? RHK itu adalah kumpul, eh, SKP itu adalah kumpulan-kumpulan dari RHK. Jadi juga RHK itu dikumpulkan, RHK 1, 2, 3, itulah yang disebut dengan SKP. Nah, biar paham dulu ya apa RHK, apa SKP. Oke, nah saya sekarang masuk ke akun guru ya. Ini kebetulan saya pinjem akun guru, IGD, Suwarya. Ini statusnya masih draft. Masih draft. Nah, kalau masih draft nanti seperti apa isinya? Kita coba klik detail SKP ya, yang ini detail SKP. Oke, maka seperti ini RHK-nya SKP sudah ada tapi RHK itu belum ada. Belum ada isinya, utama masih kosong, tambahan juga masih kosong. Jadi draft itu artinya SKP sudah ada tetapi isinya tidak ada RHK-nya ya. Nah, sekarang saya coba, mau usah sinkronkan. Ini kan nanti apa yang terjadi? Ini perhatikan juga ini periode itu masih Januari 2024 sampai 30 Juni 2024, status masih draft. Klik saja sinkron PMM, nanti apa yang terjadi? Kita coba klik. Nah, ternyata muncul seperti ini ya. Perhatikan di sini. RHK individu ya, RHK masuk 7, RHK indikator masuk juga 7. Nah, nanti 7 ini apa maksudnya? Nanti kita lihat ya. Kita klik saja sinkron data PMM, nanti apa yang terjadi? Nah, muncul seperti ini. Perhatikan ya, muncul seperti ini. Ada keterangan, lakukan sinkron di 10 menit ke depan. Nah, ini abaikan saja aplikasi masih dalam pengembangan. Walaupun ada keterangan, ternyata ini sudah berubah ya. Nah, kita klik saja. Oke ya, klik saja oke. Maka muncul perubahan ternyata yang tadi itu adalah draft. Sekarang berubah menjadi persetujuan. Tadi warna biru, sekarang berubah menjadi warna hijau. Ini juga berubah ternyata tadi Januari sampai Juni, sekarang Januari sampai Desember. Desember, oke kita coba klik detail SKP sekarang. Nanti apa isinya? Nah, ternyata ini adalah SKP-nya ya. SKP-nya, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah muncul di RHK-RHK. Sampai 7 RHK berarti kadin 4, 6, 7. Nah, 5-nya kok tidak ada ya. Ternyata ada 7 RHK. Nah, ternyata setelah kita sinkro PMM, maka RHK itu muncul otomatis. Dan yang semula draft juga otomatis menjadi persetujuan. Terima kasih telah menonton.